Intro Bubble short atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan data dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat di sebelahnya secara terus menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan Jika tidak ada perubahan berarti data sudah terurut disebut sebagai pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat seperti contoh array dengan bilangan 9, 1, 6, 3 Langkah pertama membandingkan elemen 9 dengan elemen 1 Elemen 9 lebih besar dari elemen 1 maka elemen 9 digeser sehingga menjadi 1, 9, 6, 3 Langkah kedua membandingkan elemen 9 dengan elemen 6 Elemen 9 lebih besar dari elemen 6 maka elemen 9 digeser sehingga menjadi 1, 6, 9, 3 Langkah ketiga membandingkan elemen 9 dengan elemen 3 Elemen 9 lebih besar dari elemen 3 maka elemen 9 digeser sehingga menjadi 1, 6, 3, 9 Langkah keempat membandingkan elemen 1 dengan elemen 6 Elemen 1 lebih kecil dari elemen 6 posisi tetap Langkah kelima membandingkan elemen 6 dengan elemen 3 Elemen 6 lebih besar dari elemen 3 sehingga elemen 6 digeser Dia menjadi 1, 3, 6, 9 Binary Search Search adalah metode pencarian data atau elemen di dalam suatu array dengan kondisi data dalam keadaan terurut Binary Search dilakukan untuk 1. Memperkecil jumlah operasi pembandingan yang harus dilakukan antara data yang dicari dengan data yang ada di dalam tabel khususnya untuk jumlah data yang sangat besar ukurannya 2. Prinsip dasarnya adalah melakukan proses pembagian ruang pencarian secara berulang-ulang sampai data ditemukan atau sampai ruang pencarian tidak dapat dibagi lagi Ada kemungkinan data tidak ditemukan 3. Syarat utama untuk pencarian binar adalah data di dalam tabel harus sudah terurut Soh array dengan bilangan 1, 3, 6, 9 Langkah pertama adalah membagi array tersebut menjadi dua sisi sisi dan sisi kiri dengan menggeser array 6 dan 9 ke indeks selanjutnya Elemen yang akan dicari indeksnya adalah 9 Elemen 9 diletakkan di tengah-tengah array yang indeksnya sudah dikosongkan Elemen 9 dibandingkan dengan elemen 3 Elemen 3 lebih kecil dari elemen 9 Maka dilanjutkan ke langkah selanjutnya Terima kasih telah menonton Elemen 9 dibandingkan dengan elemen 9 Karena 9 sama dengan 9 Maka dipastikan itu adalah elemen yang dicari Terima kasih telah menonton!